Kita beralih ke informasi lain, pemirsa sidang kasus pembunuhan di pengadilan negeri Tuban berakhir ricuh. Tiga terdakwa dikejar ibu korban dan keluarga korban hingga keluar kantor pengadilan negeri. Ya, akibat kericuhan ini arus seluruh lintas di sekitar lokasi pun sempat mengalami kemacetan. Ibu korban pembunuhan ini tak kuasa menahan emosinya setelah melihat tiga terdakwa pembunuhan anaknya. Yakni Sigit Lisan Budi Santoso, Aris Afrian Fajar, dan Sandi Purnawan saat keluar dari ruang sidang pengadilan negeri Rabu Siang. Meski dengan pengawalan ketak aparat kepolisian, ibu korban dan keluarganya mengejar dan hendak memukulinya. Bahkan saat memasuki mobil tahanan, keluarga korban tetap mendekati terdakwa untuk dihakimi. Aksi pengejaran pun terus dilakukan hingga ke depan pintu lapas kelas 2B Tuban. Polisi yang menghalau keluarga korban pun kewalahan oleh aksi negat keluarga korban hingga terjadi kericuhan dan kemacetan. Herokan mau minta hukuman mati, seadil-adilnya. Anak saya mati, harus dia mati. Hari ini merupakan sidang kedua kasus pembunuhan dengan korban Ahmad Gilang Ramadan 16 tahun. Dalam sidang terungkap, pelaku membunuh korban karena memberikan informasi kepada polisi terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu adik tersangka. Pipit Wibawanto, MNC Media, Tuban Jawa Timur.